Kita ke sorotan lain sodara, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk memilih PLT Ketua Umum Pengganti Erlangga Hartarto. Rapat pleno akan digelar selasa 13 Agustus. Partai Golkar akan menggelar rapat pleno guna menentukan PLT Ketua Umum Golkar Pengganti Erlangga Hartarto. Rapat pleno rencananya digelar selasa 13 Agustus. PLT Ketua Umum nantinya bertugas menyiapkan pemilihan Ketua Umum Definitif. Kami mentargetkan dalam dua hari ke depan, tanggal 13 Agustus 2024, kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar. Dan tadi disebutkan oleh Pak Hadis bahwa di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga menghantarkannya kepada munas tahun 2024. Sebelumnya Saudara Erlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga beralasan ia mundur dari Golkar untuk jaga keutuhan partai dan memudahkan transisi pemerintahan. Dalam pengunduran diri ini, Erlangga juga berterima kasih pada Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula, terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka.